Tahun Berduka Cita, Amul Husni Pada tahun ke-10 Kenabian, istri Nabi Muhammad, Hadijah binti Huwailid, dan pamannya, Abu Talib, wafat berkata Ibnu Sa'd di dalam tabakatnya, selisih waktu antara kematian Hadijah dan kematian Abu Talib hanya 1 bulan 5 hari Hadijah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, adalah Menteri Kebenaran untuk Islam Pada saat-saat Rasulullah menghadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya Akan halnya Abu Talib, dia telah memberikan dukungan kepada Rasulullah dalam menghadapi kaumnya Berkata Ibnu Hisham, setelah Abu Talib meninggal, kaum Quraishi bertambah leluasa melancarkan penyiksaan kepada Rasulullah Sampai orang awam Quraishi pun berani melemparkan kotoran ke atas kepala Rasulullah Sehingga pernah Rasulullah pulang ke rumah berlumuran tanah Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis Tetapi Rasulullah berkata kepadanya, janganlah engkau menangis wahai anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapamu Nabi Muhammad menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita Karena begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dawah pada tahun ini Beberapa pelajaran, perhatikanlah apa sebenarnya hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Abu Talib Sebelum terbentuknya kekuatan dan masih sedikitnya pertahanan kaum muslim di Makkah Padahal, seperti telah diketahui, Abu Talib banyak memberikan pembelaan kepada Rasulullah Demikian pula, apa hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian hadijah Padahal, Rasulullah masih sangat memerlukan orang yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya Atau meringankan beban-beban penderitaannya Di sini nampak suatu fenomena penting yang berkaitan dengan prinsip akidah Islam Seandainya Abu Talib berusia panjang mendampingi dan membela Rasulullah sampai tegaknya negara Islam di Madinah Dan selama itu Rasulullah dapat terhindar dari gangguan kaum musyrik Niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Talib adalah tokoh utama yang berada di balik layar dawah ini Dialah yang dengan kedudukan dan pengaruhnya Seolah-olah memperjuangkan dan melindungi dawah Islam Kendati pun tidak menampakkan keimanan dan keterikatannya kepada dawah Atau tentu akan muncul analisa panjang lebar yang menjelaskan Nasib baik yang diperoleh Rasulullah pada saat melaksanakan dawahnya Lantaran pembelaan pamannya Sementara, nasib baik ini tidak diperoleh kaum muslim yang ada di sekitarnya Seolah-olah ketika semua orang disiksa dan dianiaya Hanya beliau lah yang terbebas dan terhindar Sudah menjadi ketentuan ilahi bahwa Rasulullah harus kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya Abu Talib dan Hadijah Ini antara lain untuk menampakkan dua hakikat penting Pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan dan kemenangan itu hanya datang dari Allah Allah telah berjanji untuk melindungi Rasulnya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia Rasulullah tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Dan bahwa dawahnya pada akhirnya akan mencapai kemenangan Kedua, ismah, yaitu perlindungan dan penjagaan disini Tidak berarti terhindar dari gangguan, penyiksaan atau penindasan Tetapi arti ismah, perlindungan, yang dijanjikan Allah dalam firmannya Allah melindungi dari, gangguan, manusia Al-Ma'idah 67 Ialah perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dawah Islam Ketetapan ilahi bahwa para nabi dan Rasulnya harus merasakan aneka ragam gangguan dan penyiksaan Tidak bertentangan dengan prinsip ismah yang dijanjikan Allah kepada mereka Oleh sebab itu setelah ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok Kamu, Al-Hijr, 94-95 Allah berfirman kepada Rasulullah Dan kami sungguh-sungguh mengetahui Bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan Maka bertasbihlah dengan memuji Rabmu dan jadilah kamu diantara orang-orang yang bersujud Salat, dan sembahlah Rabmu sampai datang kepadamu yang diyakini Ajal, Al-Hijr, 97-99 Adalah termasuk sunatullah dan hikmah ilahiyah yang sangat besar Artinya, bahwa Rasulullah harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dawah Sebab, dengan demikian para daib pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemui di jalan dawah Seandainya Nabi Muhammad berhasil dalam dawahnya tanpa penderitaan atau perjuangan berat Niscaya para sahabatnya dan kaum muslim sesudahnya ingin berdawa dengan Santai, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Dan merasa berat menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan dawah Tetapi dengan melihat penderitaan yang dialami Rasulullah Akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus dihadapi oleh kaum muslim di jalan dawah Karena dengan demikian mereka sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Dan berjalan di jalan yang pernah dilewati oleh beliau Betapapun penghinaan dan penyiksaan kepada mereka Tak pernah melemahkan semangat perjuangannya Bukankah Rasulullah sendiri, sebagai kekasih Allah Pernah dianiaya dan dilempari kotoran pada kepalanya Sehingga terpaksa harus pulang dengan kepala kotor Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan Yang pernah ditemui Rasulullah ketika berhijrah ke taif Hal lain yang berkaitan dengan bagian sirah Rasulullah ini ialah Munculnya anggapan dari sementara pihak bahwa Rasulullah menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita Semata-mata karena kehilangan pamannya, Abu Talib, dan istrinya Hadijah binti Hua Ilid Dengan dali ini, mungkin, mereka lalu mengadakan acara berkabung atas kematian seseorang Selama beberapa hari dengan memasang bendera tanda berkabung dan lain sebagainya Sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru Sebab, Nabi tidak bersedih hati sedemikian rupa atas meninggalnya paman dan istri beliau Rasulullah juga tidak menyebut tahun ini dengan tahun duka cita Semata-mata karena kehilangan sebagian keluarganya Tetapi karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dawah Islam setelah kematian kedua orang ini Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dawah dan bimbingan Bahkan Rasulullah sendiri telah melihat sebagian keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas dawahnya Tetapi, setelah kematian Abu Talib, peluang-peluang itu menjadi tertutup Setiap kali mencoba untuk menerobosnya, selalu saja mendapatkan rintangan dan permusuhan Kemana saja beliau pergi Jalan selalu tertutup baginya Tak seorang pun yang mendengarkan dan meyakini dawahnya Bahkan semua orang mencemoohkan dan memusuhinya Sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Rasulullah Karena itulah kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita Bahkan kesedihan karena keberpalingnya manusia dari kebenaran yang dibawanya ini telah sedemikian rupa mempengaruhi dirinya Sehingga untuk mengurangi kesedihan ini Allah menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya Bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan Tidak perlu menyesali diri sedemikian rupa Jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruan Perhatikan ayat-ayat berikut ini Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Janganlah kamu bersedih hati Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Dan sesungguhnya telah didustakan pula Rasul-Rasul sebelum kamu Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka Sampai datang pertolongan kami kepada mereka Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Janji Allah Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu Dan jika perpalingan mereka, darimu, terasa amat berat bagimu Maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit Lalu kamu dapat mendatangkan mujizat kepada mereka Maka buatlah Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil Al-An'am 33-35